Intro Saudara stan kuliner di Pesta Kesenian Bali menampilkan berbagai kuliner khas Bali yang tentunya menggugah selera. Salah satunya adalah lawar nyawan atau lawar lebah. Seperti apa kelesatan lawar nyawan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Intro Jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali, jangan lupa untuk menjelajahi kuliner khas Bali di stan kuliner. Berbagai kuliner khas Bali ada di stan ini, mulai dari sate lilit, ayam betutu, sayur urap, hingga lawar yang menjadi makanan khas tradisional Bali. Kali ini saya tertuju dengan salah satu stan yang menjual menu yang cukup langka, karena sangat jarang dapat dijumpai. Ya, lawar nyawan atau lawar lebah madu. Dari namanya saja kita bisa tahu bahan utamanya adalah lebah. Terbayang lebah yang ditakuti karena sengatannya ternyata dapat diolah menjadi lawar dengan cita rasa yang lezat. Mengulik cara pembuatan lawar nyawan cukup mudah, di mana larva nyawan dalam sarang yang sudah direbus dicampurkan dengan sayuran dan bumbu lawar khas Bali, seperti bumbu suna cekuh, campuran bawang putih dan kencur, cabai goreng, bawang goreng, dan garam. Kemudian aduk rata dan tambahkan irisan daun jeruk untuk menambah aroma. Lawar nyawan pun siap untuk dihidangkan. Nah, saudara, ini dia lawar nyawan atau lawar lebah madu. Kita akan coba rasanya seperti apa ya. Untuk rasanya itu, rasa lebah madunya tidak begitu berasa karena memang ini dicampur dengan sayuran dan juga bumbu rempah-rempah seperti bumbu lawar pada umumnya, sehingga rasa lebah madunya tidak begitu terasa. Rasanya kayak akan rempah dan ini rasanya enak banget. Selain rasa yang lezat, lawar nyawan dipercayai mengandung protein yang tinggi dan tentunya dapat menambah stamina. Ya, pastinya. Karena kalau lebah madu itu kan memang banyak sekali kandungan ada protein kan, ada bipolennya, ada propolis. Jadi memang dalam lebah madu itu sendiri, dalam nyawan itu memang sudah terkandung sekian vitamin-vitamin yang dibutuhkan juga dalam tubuh kan. Jadi memang mengandung protein yang tinggi kalau lebah madu. Cukup dengan 35 ribu rupiah, Anda dapat menikmati paket lawar nyawan dengan nasi putih. Anda tertarik ingin mencoba menu langkah ini? Langsung saja datang ke stand kuliner Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Art Center Denpasar. Tinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas Dewata. Sebelum mengakhiri jumpa kita kali ini, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di Bali berlaku untuk hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Rabu 4 Juli 2018 Jembrano cerah perawan suhu 22 hingga 29 derajat kelsius Tabanan hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat kelsius Badung hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat kelsius Giyanyar hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat kelsius Klungkung hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat kelsius Bangli cerah perawan suhu 23 hingga 29 derajat kelsius Karangasam cerah perawan suhu 24 hingga 31 derajat kelsius Guleleng cerah perawan suhu 25 hingga 30 derajat kelsius Dan pasar cerah perawan suhu 24 hingga 31 derajat kelsius Saudara informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup Kompas Dewata kali ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Wakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV Indepandan Terpercaya Om Santi 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 Om Jangan lupa like! Jangan lupa like! Terima kasih.